Terus permintaan keterangan ya, jadi ada tambahan terkait dengan putusan pengadilan agama yang sudah mempunyai kekuatan-kekuatan. Jadi itu tepat ditanyakan putusannya apa, isinya apa. Jadi di dalam putusan itu secara tegas dinyatakan bahwa Niki dan Dipo itu adalah suami istri. Itu yang terpenting dan dihukum dia untuk membayar biaya-biaya dan seterusnya. Nah, salinan putusannya sudah saya sampaikan kepada pendidik, putusan pada tingkat pertama, pengadilan agama Jakarta Selatan, pengadilan DKI dan mahkamah agung. Semuanya sudah saya serahkan ke pendidik. Jadi tadi itu terkait dengan permasalahan itu. Tambahan daripada putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan itulah yang dijadikan dasar oleh Niki untuk melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Karena apa? Di dalam putusan pengadilan itu secara tegas dinyatakan bahwa Arkana itu adalah anak daripada Dipo dan sebutan diri Tani. Jadi susah mereka untuk mengelak persoalan ini. Jadi lebih bagus Anda tobat, betul-betul saja. Lebih bagus. Dari hasil putusan itu, Dipo belum pernah memberikan maksas? Belum ada sepeser pun. Tadi juga ditanya di atas sama pendidiknya, katanya Dipo udah bayar atas dimintain bukti transferannya, katanya tunggu di cross-check lagi. Belum ada sih satu set pun yang masuk ke rekening. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu. Karena kan dia ganggu-ganggu terus. Coba dia nggak ganggu-ganggu. Tapi kalau udah kayak gini ya, jadi segala apapun urusan yang sudah diutusan oleh pengadilan ya harus dibayar. Kalau biaya itu ada beberapa ya, ada 50, ada 75, ada tiap bulan. Jadi tiap bulan juga dihukum untuk membayar sejak diputuskan. Tapi Niki nggak pernah pusing. Sebetulnya kita nggak pernah mempersoalkan itu. Cuma karena mencari permasalahan, tiba-tiba mengajukan hal-hal yang tidak masalah. Ya, mengajukan para peradilan lah, segala macem. Kita laporkan polisi. Ya, dia mungkin lupa kalau saya memegang beberapa dokumen-dokumen putusan sampai mahkamah agung. Nah, begitu kami ajukan laporan polisi. Dia berupaya lagi dengan aneh-aneh mengajukan peninjuan kembali. Dengan asumsi bahwa ini perlu tes DNA. Tes DNA itu bukan di pengadilan agama tempatnya. Pengadilan agama ngurusin cerai, ngurusin anak. Itu di sana, bukan tes DNA. Nah, jadi kami juga udah banta semua bahwa persoalan peninjuan kembali itu tidak bisa masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi tidak bisa menciptakan suasana baru di dalam persoalan peninjuan kembali. Peninjuan kembali hanya bisa membahas hal-hal. Terima kasih.